Intro Oke guys, welcome back to our channel 2 Bosco Jadi video kali ini kita akan membahas tentang Jin Jin ini adalah hero, apa ya? Hero healer, tapi fokusnya di attack Jadi keren banget dan agak unik Kita nge-build dia untuk bisa nge-heal Tapi kebetulan kita juga akan sejalan nge-build dia sebagai DPS Jadi agak aneh Nah ini kita akan kasih lihat kenapa anehnya Kita akan membahas dulu dari atribut Untuk atribut sendiri yang meningkat saat dia asken itu adalah healing bonus Jadi memang seakan-akan yang diarahkan adalah full healer Jadi buat kalian-kalian yang masih menggunakan Jin sebagai main DPS Mungkin bisa dibikir-bikir lagi Tapi gue juga masih agak setuju sih kalau dibikin sub DPS Karena dia itu sebenarnya meskipun dia healer Tapi dia itu juga sakit banget ya untuk hitnya Nanti kita akan lihat lagi Nah fokusnya apa? Karena memang tipenya sub DPS atau support gitu ya Fokus-fokusnya ya Kalau support, support banget ya Kalau support banget kita fokusnya ke healing bonus banget sama energy recharge Tapi kalau misalkan kayak gue nih Gue ini agak sub DPS support Agak gak jelas ya Pokoknya gue bikin Jin ini support tapi juga bisa ngasih damage Jadi gue masih ada critical rate meskipun gak tinggi-tinggi banget Terus ada critical damage Terus kalau kalian lihat disini gue juga naikin animo damage-nya Jadi memang agak semi-semi dan gue cukup puas dengan build yang gue buat ini Nah setelah attribute kita akan bahas talent dulu biar agak lebih paham ya Nah Jin ini kalau gue sendiri saat ini gue belum naikin normal attack-nya Karena dia itu gue pake cuma nge-switch ke dia Gue skill E Kalau ada ulti gue ulti Itu doang Jadi gue mainin skill ini doang sama ulti Jadi ini yang gue jadiin sebagai tombak atau pedangnya Karena ini sakit ya Kalau kalian lihat disini tuh skill damage-nya tuh 400% Jadi gak jauh beda loh sama ulti Ulti 600% dia 400% Jadi dia tuh juga sakit banget untuk skill E yang cuma cooldown 6 detik Dan skill E-nya nih banyak fungsi ya Dia tuh bisa kayak ngumpulin musuh Terus ngelempar musuh Nanti kita akan lihat di demo lebih enaknya Dan dia itu menggunakan animodemic Nah karena itulah gue tadi bikin di Attributnya atau statusnya itu meningkatkan animodemic-nya Karena gue mau bikin guild bleed-nya ini Menjadi skill yang cukup sakit Tapi gue gak peduli sama normal attack Tapi kalau buat kalian-kalian yang bikin dia sebagai main DPS Ya wajib lah ya normal attack Nah terus ultinya apa Ultinya ini yang bisa nge-heal Ini kalau lihat disini Dia itu bikin satu field animodemic Dan animodemic-nya juga gak kecil ya Lumayan damage-nya dalam 100% Karena itu gue tingkatin animodemic Nah terus kalau ada orang keluar masuk Ke lingkaran yang dia buat Itu juga ada damage-nya lagi Nah terus waktu dia multi Dia tuh kayak Barbara Dia langsung nge-heal semua party Sebanyak 400% dari attack-nya Nah ini yang gue bilang tadi Jin ini adalah hero yang kita build sebagai support Tapi ujung-ujungnya akan menjadi hero yang cukup sakit juga Kalau nge-heal Karena kita akan meningkatin attack-nya Karena heal-nya itu berdasarkan attack Jadi memang dia akan meningkatkan Kita akan meningkatkan dia dari attack Gitu ya Kalau Barbara kan kita ningkatinnya itu HP-HP-HP Karena nge-heal-nya berdasarkan HP Nah kalau Jin ini nge-heal-nya berdasarkan attack Mirip kayak Cici mungkin ya Nah cuma Cici kan gak punya serangan Jadi dia cuma bener-bener hero healer Nah sedangkan dia Dia ini punya guild blade tadi Yang bisa menjadi serangan Ini mantep banget loh 400% ya skill damage dan cooldownnya cuma 6 detik Keren banget Terus apa lagi? Terus setelah waktu kita ulti itu kan nge-heal Nah setelah ultinya selesai pun Itu ada kayak satu lingkaran yang memberikan regen Mirip-mirip kayak punya Bennett Nah ini juga akan melihat dari attack-nya 40% attack ditambah 289 Cooldown-nya 20 detik dan energy cost-nya 80 Nah karena energy cost-nya ini termasuk tinggi Jadi usahakan energy recharge kalian Di angka 150% sampai 200% Kalau gak gitu nanti Gak nyampe-nyampe cuy Gak akan bisa ulti kalian Apalagi Udah ya nah ya Terus sebenernya dia itu Oh ini gue udah bahas ya Yang masih damage Kalau ada musuh keluar masuk lagi ya 100% Ini lumayan banget Karena kita bisa maksa musuhnya keluar Dengan pakai guild blade-nya Nah terus pasif pertama Kalau Jin normal attack-nya nge-heat Itu dia ada kemungkinan nge-generate HP Nah inilah yang bikin orang-orang Kepikiran atau punya ide Bikin si Jin ini main DPS Karena kalau dia jadi main DPS Atau nge-heat nge-heat terus Dia tuh kayak gak bisa mati cuy Karena waktu dia normal attack Itu dia bisa nge-heal dirinya sendiri Jadi memang Ya oke banget sih Kalau dipakai jadi DPS Cuma memang Apa ya Tetap kurang sakit sih Jadi mending kalau gue sih Mending jadi sub aja lah Daripada bener-bener jadi main Karena masih banyak hero-hero lain Yang lebih bagus jadi main DPS boy Nah terus pasif berikut Pasif berikutnya itu Waktu kita ulti Dandelion Breeze ulti Maka kita akan degenerate 20% Of each energy Jadi dikembalikan 20% Jadi kalau kalian udah buka yang pasif kedua ini Si Dandelion Breeze atau ultinya ini Sebenernya energy cost-nya sekitar Berapa ya 60% dari 80 48 Jadi gak terlalu mahal ujung-ujungnya Kalau kita sudah buka Talent yang kedua ini Atau waktu level 60 per 70 ya Nah itu bukan kebuka skill ini Dan kita Akhirnya bisa Nurunin Apa ya Nurunin Batas dari energy recharge kita Untuk digantiin sama yang lain Jadi energy recharge Sekitar Sos 80 Atau Sos 50 Juga udah mantep banget Karena Dandelion Breeze-nya Cuma Seharga 60-an lah Eh 48 48-an untuk energy cost-nya Karena Waktu dia pakai Dia akan kembalikan 20%-nya Oke banget lah Nah terus talent yang terakhir Biasa aja ya Untuk cooking Biasa Mirip-mirip Barbara Mungkin emang KKAD ya Jadi Ya dimirip-miripin sama si Siapa ini Mihoyo Nah setelah talent Kita akan bahas ke Weapon Weapon-nya sebenernya Opsinya banyak ya Kalau jadi Sub-GPS Karena Yang penting kita Pakai weapon yang Energy recharge Nah ini oke juga Dan ini ada Critical heat Akan menghasilkan 70% Generate A small amount Of elemental particle Ya intinya Kalau kita Munculin critical Dia akan dapat Energy lah Di situ doang Nah kalau kalian Gak punya Favor on use Harusnya sih punya ya Kalau gak punya Kalian bisa Ganti Pedang apapun Cocok sih Sama jin ini Soalnya kita Kalau pakai ini Juga oke Ini juga oke Ini pun oke Karena dia naikin attack Terus Kalian mau pakai Si black sword pun Ya boleh Kalau misalkan Emang jinnya Dipakai buat DPS Karena naikin critical Kalian pakai Ini kurang sih Ya pokoknya Dengan Weapon Yang Substatusnya Energy recharge Dia cocok Kalian kasih Elemental mastery pun Sebenarnya gak Gak ada salahnya Gitu ya Terus Kalian kasih Attack percent Juga oke banget Cuman disini Gue sih pakai Energy recharge Sehingga Karena energy recharge Sudah di cover Sama si Weapon Waktu di artifact Gue jadi gak perlu Terlalu fokus Sama energy recharge Kalau dapet ya syukur Kalau gak dapet ya udah Gue fokusnya Lebih ke Attack percent Gue bener-bener Fokusin sebisa mungkin Setiap Setiap artifact ini Ada attack percentnya Nah ini ya Ada attack percent Terus disini Ada attack percent lagi Kalau critical-critical Ini sebenernya gue gak nyari awalnya Tapi karena Dapet terus Jadi ya Yaudah lah Lumayan 30% kan Ya udah cukup tinggi lah Untuk sub DPS Terus Elemental mastery Ini juga bonus Cuman Ternyata enak banget Ada elemental mastery nya Nah untuk yang pertama ini Gue pakai attack percent ya Main statusnya Pakai attack percent Tapi kalau pedang kalian Attack percent Maka disini Kalian ambil Energy recharge Itu ya Jadi sebalik-sebaliknya lah Kan tadi pedang gue Energy recharge Jadi disini Untuk Artifact pertama ini Gue pakai attack percent Artifact yang kedua Gue ambil Animodimix Kalau kalian mau ambil Attack percent lagi Disini boleh Kalian mau ambil Energy recharge Juga oke banget Gak apa-apa Jadi kalau gue sih Ambilnya Animodimix Karena Ya tadi itu ya Karena gue membuat Si Jin ini Ada hit nya Dari si Apa namanya Gail lah Gail apa Kok gue lupa ya Gail 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 blade Ya Gue karena Suka banget Pakai Gail blade Jadi gue tingkatin Animodimix Jadi Jadi si Jin ini Gak bener-bener Cuma healer Jadi dia Masih bisa Nyakitin musuh-musuhnya Dengan animonya Terus yang terakhir Kalau kalian Memang Suka Dia sebagai Main DPS Yaudah Ambil aja Critical rate Atau critical damage Seperti biasa Tapi kalau gue sih Gue ambil attack lagi Tujuannya apa Tujuannya simpel Attack ini paling mantep Buat Jin Karena attack percent ini Bisa bikin dia Makin sakit serangannya Dan juga bisa bikin dia Ngehealnya makin banyak Jadi ya Gue cukup puas ya Dengan build Jin ini Meski mempertamanya Iseng-iseng Awalnya gue gak mau Ngebuild Tapi Artifatnya banyak yang cocok Dan jadi Maka Yaudah gue Sikat dan naikin Si Jin ini Untuk set bonusnya Gue ambil Dua set Viridescent ya Untuk animo damage Sama dua set Gladiator finale Ada orang-orang yang bikin Pakai 4 Noblesse Karena Cuma ngambil UIP-nya doang Buat ngeheal It's okay Cuma gue sih kurang cocok ya Kalau gue sih lebih cocok Pakai Kayak gini Jadi damage-nya masih ada Gladiator ini paling penting sih Karena dia naikin attack 18% lagi Sebenernya target gue itu Naikin attack Jin Sampai 2000 Tapi ternyata Agak susah ya Dengan weapon bintang 4 Dan dengan Artifat-artifat ini Nyarinya agak susah Untuk nyari Attack percent yang tinggi-tinggi Ini pun Ini pun udah hoki banget Dapet attack percent Sebanyak 13% Lanjut ke constellation Constellation nya Bintang 5 ya Kayak biasa Constellation bintang 5 Pasti bagus-bagus Yang pertama Increase the pulling speed Of kill blade After holding For more than One second And increase the damage Dilt by 40% Jadi kalau kalian Gak punya C1 ini Menurut gue Lebih wajib Lagi untuk Naikin animo damage Karena guild blade nya Bener-bener Dinaikin disini Terus Constellation yang kedua When Jin pick up Elemental orb All party members Have their movement speed And attack speed Grashed by 15% Nah ini yang gue bilang ya Jadi kalau Jin itu Gameplay nya adalah Kita switch ke Jin Kita guild blade tadi Nah itu kan dapet orb Banyak Terus kita switch lagi Ke main DPS Jadi Tetap nyerang Tetap ada serangan Tapi gak lama-lama Yang ketiga Kayak biasa ya Naikin level skill Terus yang keempat Within the Field crit By Dandelion Breeze Ulti nya tadi ya Semua Opponent Itu animo nya Anemo resistance nya Decrease 40% Nah ini yang gue bilang tadi Jadi animo dari Si Jin ini Penting banget ya Memang diarahkannya Tetap ke animo Gak bener-bener Pure attack Jadi menurut gue Naikin animo damage itu Cukup bijak ya Untuk seorang Jin Yang kelima Seperti biasa Naikin level skill Dan yang terakhir Incoming damage Is discreased by 35% Within the field crit By Dandelion Breeze Jadi waktu kita ulti Itu kita semacam Dapet Damage resistance Sebesar 35% Itu tinggi banget ya Lumayan banget Nah terus Kalau kita keluar dari Apa field nya Dandelion tadi Ulti nya itu Kita masih bisa Pertahan 3 detik Eh kok 3 4 3 attack 3 attack Selama 10 detik Lumayan lah Lumayan banget Jadi memang dia Tetap Ada support Jadi menurut gue sih Dia kayak sub DPS support ya Kebanyakan Jadi Kebanyakan titel ya Sub DPS support Tapi ya Emang itulah Yang terjadi Oke Semua udah Kita langsung Kasih liat Demo Nah ini skill nya ya Yang tadi Gailblade Gailblade tuh Mungkin kalian udah pernah liat Dan ini cukup cepet 5 detik Nah ini Gue kasih contoh dulu Yang di hold Kalau di hold tuh Kita bisa ngangkat Nah ini ngangkat Terus kita bisa lempar ke atas Chess Jadi selain Dapet damage Dari si Anemo tadi Dapat damage juga Dari Jatuh Jatuh itu lumayan Nah itu 11 ribu ya Kalau kalian liat Skill satunya 11 ribu Itu Tidak kaleng-kaleng Boy Cepret Nah ini Pas gak Kritikal Tapi lumayan Yang sama 11 ribu Itu damage Anemo nya Terus kalau dia jatuh Dapat damage jatuh Sebesar 3 ribuan Ini lumayan Nah terus ada yang unik Dari skill si Bukan skill si Basic attack nya Basic attack nya Itu bisa ngangkat Kita tahan lama Shred Nah dia bisa kayak Apa ya Ngambang Terus akhirnya jatuh juga Dan ini lumayan Poinnya ada Ada ininya sih Kita hancurin dulu Sekarang dia tuh Sebenernya bisa jatuhin Si ini Si benda besar ini Hill cut yang besar Bentar-bentar Kita hancurin dulu Tamenya Tapi Seter Seter Nah anjur ya Nah ini bisa angkat nih Seter Nah cuma karena dia besar Langsung jatuh Tapi lumayan banget Jadi kayak Kenoknya itu Tepet banget Terus karena dia anemo ya Jadi kayak Ada Nah itu swirl nya Lumayan banget Seribu Itu karena elemental mastery gue Udah 150an Nah jadi ini Kalau dibilang support Ya support sih Tetap Dia tetap gak sesakit Tau Nah itu kalau Gak pake Tyron nya juga Bisa lebih lemah Daripada si Jen ini Nah gue sih paling suka Ngelemparkan ini ya Karena ini berguna banget Apalagi kalau di domain-domain Karena buat ngumpulin Ada musuh lagi gak Wah gak ada musuh Oke Nah sekarang kita akan kasih lihat Gameplay nya Kalau tim nya sih Bebas ya Yang penting Ada 1 DPS Main DPS Kalau ini kan gue huk tau ya Nah ini ada musuh Nah ini gue huk tau Main DPS Terus ada Ada si Xingqiu ya Untuk Xingqiu ini sih Memang hero yang mantep ya Gue udah pernah bahas juga Di video lain Oke kita kasih lihat ya Ini kalau battle Menggunakan Jin Yap Nah jadi gue muncul Jin bentar Serang ini Ulti Terus gue ganti lagi Nah itu ulti yang kalian lihat ya Ulti nya itu angkanya 20 ribu coy Untuk hero yang Gak di build Menjadi DPS Ulti 20 ribu tuh gila Terus ganti lagi Serang lagi Kayak gitu Sudah mati Hukau nya terlalu kuat Nah jadi Apa ya Mainnya Ini gak ada musuh Tapi yaudahlah Intinya mainnya kita serang-serang-serang Pake main DPS Terus ganti Jin bentar Skill 1 Kita ganti hero Oh ini nih Boleh lah ini Kita pukul-pukul aja lah Gak usah skill Pukul-pukul-pukul Ganti Jin Skill Nah ini dapet ordnya juga lumayan Kita balik lagi Terus ganti Jin lagi Karena dia cuma 6 detik Bukul-bukul-bukul Nah ini udah Udah bisa lagi Jadi emang simple banget ya Kita bunuh aja lah Nah tapi karena ya Karena damage-nya gak gua naikin Eh Talent basic attack-nya gak gua naikin Jadi emang Damage-nya kekil Tapi kalo damage-nya lumayan Mau 11 ribu coy Oke lah Untuk seorang sub DPS support Oke Mungkin itu aja ya Untuk Update Atau sharing terkait Jin Buat kalian-kalian yang dapetin dia Waktu rate off Dan merasa Sial Kenapa sih dapet Jin Padahal mau dapetin Hero banner Nah menurut gua nih Jin tuh oke banget Jadi gak perlu kecewa Naikin aja Kalo kalian emang butuh DPS Dia juga bisa jadi DPS Kalo kalian butuh support Juga bisa jadi support Kalo kalian butuh sub DPS Dia juga cocok jadi sub DPS Jadi menurut gua Jin ini hero yang lengkap Dan oke banget So buat kalian-kalian yang masih merasa Jin ini hero ampas Coba dicermati kembali boy Karena nih hero mantep banget Dan Menurut gua tuh hero yang lengkap Bisa jadi apa aja Sampai jumpa